Hai semuanya, Assalamualaikum, selamat siang dan balik lagi di vlog channel aku So, seperti yang kalian lihat, sekarang aku udah balik lagi di Qatar Dan liburan di Indonesia nya udah selesai Jadi kemarin aku liburan di Indonesia itu sekitar kurang lebih 6 mingguan Dan aku balik ke Qatar itu hari Sabtu Sorry ada mobil lewat Hari Sabtu pas tanggal 17 Agustus Baru aja kemarin, ini 2 hari Udah 2 hari sih aku di Qatar ya Sekarang hari Senin So, aku juga gak tau kenapa kok pas banget tanggal 17 Agustus aku baliknya ke Qatar Sampai orang tua aku sama saudara aku pada tanya Kok pas banget sih kenapa gak tanggal 21, 22, 23 kayak gitu Biar bisa ngelihat acara di Indonesia Maksudnya di Kampung kan ada acara kayak gerak jalan, lomba kayak gitu Terus aku bilang gak tau waktu itu apa yang aku pikirin kok milihnya pas tanggal 17 Agustus Tadinya sih aku udah mau extend gitu ya Maksudnya aku tambahin 2 hari lagi, 3 hari lagi balik ke Qatar nya Tapi setelah aku lihat tiket pesawatnya Top upnya itu ternyata mahal banget Karena kan udah, maksudnya udah mepet gitu ya Jadi harga tiketnya itu mahal banget Akhirnya udahlah gak usah Sebenernya sama Pak Stips sih gak apa-apa Tapi karena aku jiwa aku mama Terus aku mikirnya ah kayaknya gak worried Soalnya nambahnya kan cuma 2 hari, 3 hari aja Kalau nambahnya misalnya sebulan, 2 bulan gitu masih oke Tapi ini kan nambahnya cuma 2 hari, 3 hari Terus yaudahlah gak usah aku bilang kayak gitu Sebenernya sih sayang juga ya Karena udah 2 tahunan aku gak Agustusan di Indonesia gitu Dan lebaran juga 2 kali lebaran aku gak lebaran di Indonesia gitu Karena sayang tahun ini kan emang sekolah Jadi harus nungguin dia libur sekolah gitu So ya seperti itu Dan di vlog aku kali ini Aku mau nge-unboxing oleh-oleh Yang banyak Kalau menurut aku pribadi banyak banget Tapi menurut kalian mungkin gak banyak Kenapa menurut aku banyak? Karena setiap kali mudik itu aku gak pernah bawa banyak oleh-oleh Maksudnya mungkin bawa 5 biji, 6 biji kayak gitu Tapi kali ini aku bawanya itu 1 koper banget Dan kemarin itu waktu di Bandara Malang Kan aku kerembangnya itu dari Bandara Malang ya Abdurrahman Saleh Dari Malang ke Jakarta-Jakarta Doha Kayak gitu Nah waktu di Malang Kata staffnya yang di check-in counter itu Ternyata bagasi aku tuh katanya kelebihan Sekitar 6 kilo berapa Hampir 7 kilo kayak gitu Dan aku hampir harus bayar Ini Tambahan bagasinya kayak gitu Gak mahal sih Cuma sekitar 600-700an kayak gitu Tapi untungnya Waktu aku udah hampir bayar Di customer service-nya Ternyata mbaknya itu nge-check Karena aku emang cerita Kan aku bookingnya itu kan 1 kode booking Kok bisa kelebihan ya Padahal kan gak ada 60 kilo Cuma 50-58 kilo gitu Terus mbaknya bilang Oh emang kalo domestik itu Dapetnya bagasinya cuman 20 kilo bu Tapi kalo apa namanya International emang 30 kilo Terus aku mikirnya Ya tapi kan aku 1 kode booking kayak gitu ya Cuman aku mikir aja gak ngomong apa-apa Oh iya aku cuman kayak gitu Terus sama mbaknya di-check sebentar saya cek dulu Terus di-check Mbaknya bilang Loh ini emang 1 kode booking gak ini kok Apa namanya Gak kelebihan kok Gak sampe 60 Mas ya Aku emang dapet 30 kilo Aku sama Emma Kita berdua Berdua itu 60 kilo kayak gitu bagasinya Terus yaudah Akhirnya ternyata gak kelebihan Karena emang gak sampe 60 kilo Cuman 58, berapa gitu Sorry aku ngomongnya belibe Karena udah lama gak nge-vlog Ada Emma juga disini Anyway langsung aja Apa yang aku bawa Oleh-olehnya dari Indonesia Yang pertama Punyanya Emma Ini aku bawa Ini aku Iya ini aku Sambu sama kondisioner Aku bawa 5 Ini Aku suka banget sama baunya ini Makanya aku beli Banyak Biasanya kalo ada temen yang mudik juga Kalo aku lihat stoknya udah hampir habis Aku pesen ke mereka Jadi ini dia Beli 5 Terus perfume Ini parfumnya Emma Yang dari Ini Ini Terus Ini Ini baunya enak banget Biasanya aku cuman beli yang pink ini Karena emang wanginya enak Terus kemarin aku lihat yang ini Ini juga ternyata enak baunya Ini juga Ketiga-tiganya sih Baunya enak Tapi yang paling favorit itu Yang warna pink Ini beli lumayan banyak Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Sebenarnya delapan Tapi yang satunya udah Ditaruh di dalam tasnya Emma Terus Beli Bawa ini Lunchboxnya Emma Ini aku beli di Shopee Kayaknya lagi Ini deh Lagi apa namanya Lagi musim Pada pake ini Meritnya apa ya Aku lupa Ntar aku cek dulu Terus aku taruh Aku terus di screennya Oke ini Dapet sendok Jadi satu ini Aku beli dua Warnanya yang satu Hijau muda Yang satunya ini Yang satunya itu Hijaunya kayak gini Tuh kayak gini Tapi yang satunya Aku kasihin buat adik Jadi aku beli di Shopee Itu berapa ya harganya Murah banget Kalau gak salah Cuman Rp42.000 Kalau gak salah Terus selanjutnya Ini juga buat Emma Termos Sup for school Ya buat sekolah Kalau yang ini Aku beli di Informa Di Malang Di Malang Olympic Garden Kalau gak salah Tapi sekarang udah ganti Malang Eh Mal Garden Kayak gitu loh Mal Olympic Garden Udah Gatau Kalau gak salah Udah diganti Mal Garden Kayak gitu Sebentar Emma ini dulu Jadi ini dia Punyanya Emma juga Terus ini Yang aku waktu itu Jalan-jalan juga Ini buat Emma juga Sedok sama garpu Lalu ulekan Ini yang paling berat Aku rasa Sama ini Jadi kemarin Waktu di Malang itu Kan ada orang lewat Itu jualan gini ya Ulekan sama ini Terus aku beli baru Tadinya mau bawa kesini Terus Karena masih baru Jadi Masih Belum ini ya Belum bagus Kayak gitu loh Batu juga sih Bukan corcoran batu Kayak gitu Kalian kalau beli yang kayak gini tuh Bagusnya beli yang Emang original dari batu Jangan beli yang corcoran Karena gampang pecah Jadi Ini Yang baru itu Aku tinggal di Indonesia Aku Suruh ibu aku pake Dan yang ini Yang punya ibu aku Aku bawa kesini gitu Kalau yang ini Aku beli yang baru Kalau yang ini Udah Udah sering dipake Meskipun baru Udah sering dipake Jadi Ini udah oke Udah Apa namanya Paten gitu Kalau dipake Udah enak gitu Kalau yang ini Udah enak banget Karena ini udah lama banget Udah berapa tahun gitu Jadi udah Nggak Apa namanya Nggak Ber Ini loh Nggak berdebu lagi gitu Ini punya ibu aku Sorry ibu Aku bawa ininya Sorry titi Terus selanjutnya Yang ini Ini aku belinya Udah lama banget Waktu aku mudik Tahun lalu Tapi karena aku lupa Nggak dibawa Akhirnya Sama titi disimpen Dan kemarin diingetin Suruh bawa Ini catakan buat Jelly ya Atau pudding Ini yang kecil-kecil Aku Beli 6 Nggak tau kok Sama titi dibawain Semuanya Padahal kan Nggak mungkin juga Aku bikin Kayak 6 pudding Ini catakan pudding Terus setelah itu Ini dulu em Emang mau bantuin Ini aku beli Kertas bungkus Tapi yang udah Dibentuk kayak gini Buat alas piring Gitu Nggak tau Buat apa Tapi yang pasti Aku beli aja Siapa tau Ada temen-temen dateng Gitu Jadi biar lebih Kerasa di Indonesia Gitu Ini Terus Selanjutnya Beli Loyang Ini Disini Kalau loyang yang kayak gini Aku belum pernah nemu Kalau di Singapura Banyak banget Tapi kalau disini Aku belum pernah nemu Biasanya itu yang Apa yang Hitam itu ya Kalau yang ini Belum nemu Jadi Kemarin aku Beli ini Dan kalau beli di Indonesia Itu kan lebih murah Jadi Ini aku beli 4 Oh my god Ya aku beli 4 Ini loyang Ukuran 27 x 22 x 3 Dan sekarang Bagian makanan Ini aku beli Seafood Seafood Beli Eby halus Disimpen aja Aku juga gak tau Ntar mau masak apa Yang pasti Lalu udah ada Bisa disimpen Disini kan adanya Yang agak Tebel-tebel Kayak gitu Kayak gini Tipis-tipis Aku belum pernah nemu Di toko Indonesia juga Jadi aku Bawa ini Terus Selanjutnya Ini dulu Ini ikan asin Cuman 4 Apa namanya 4 ekor Karena aku juga Jarang masak ikan asin Paling kalau pas Pengen banget Karena pasti Gak suka baunya Ikan asin Jadi Aku beli sedikit aja 4 ekor Yang makan juga Cuman aku sih Emang Paling jarang Mami What is that? Fish Salted fish Salted fish Salted fish? Ini dulu Saya dibuka Ya That's very hard To open Ini Actually Really Emang ada disini Gak keliatan Agak sini loh Em I did six Oke Agak sini Dibu Agar keliatan If you can open it So It'll be easy to get Take all of these things Oke Next Aku beli ini kemiri Sebenernya disini Banyak yang jual kemiri Mungkin ada di toko Indonesia itu banyak Tapi Ya gapapalah Aku beli kemiri ini Terus Selanjutnya Aku juga beli Terasi Ini juga ada yang jual Disini Di toko Indonesia ada Tapi aku beli satu Dan aku beli Tingting Tingting Is already buka Iya Ini udah aku buka Kata emang udah Already buka Udah aku buka Kan udah Suma Terus ini nanti dulu Dan aku juga beli Bakso Aci Ini bakso Aci Aku beli sekitar 12 bungkus Kalau salah Iya Aku beli 12 Apa Berapa Pokoknya paling banyak Ini yang Bakso Aci Paling banyak Karena mau Aku kasih Ke Temen disini Jadi aku belinya Agak lebih Gitu Kalau salah 12 deh Aku belinya Dan ini expirernya juga Gak terlalu lama Ntar tanggal 12 September Udah expire Jadi aku juga Belinya ya Banyak Tapi gak banyak Banyak banget Terus Selanjutnya Aku beli ini Cetakan Yang gini kan Bisa langsung dipakai Bisa langsung banyak Maksudnya pas Makanya Jadi gak satu-satu Tadinya mau beli Yang kotak juga Kayak Apa namanya Persegi panjang Kayak buat castangle Gitu Saya jangan rame dulu Ntar gak Gitu Bisa dengar Temenya Loh Sorry guys Terima kasih Bersambung Untuk This rice Oke Iya mau beli Yang persegi panjang Buat bikin castangle Jadi biar Cepat bikinnya Tapi gak nemu Yaudahlah Akhirnya aku beli Yang cuman bintang ini Next Kerubuk Aku beli 123456 Enam macam kerubuk Ada kerubuk beras Terus ini Terus ini Terus ini Eh ya beli kerubuk beras Aku beli 2 Ini 1 per 4 kilo Jadi beli setengah kilo Beli 2 And you also bring spoon coloring And other Rainbow Crocoders Oh ini pecah Aku beli kerubuk Ini ikan Bukan Maksudnya Ini loh Shapenya yang ikan Kayak gini Ini yang warna-warni Warna-warni Ini aku beli 1 kilo Ini banyak banget Ya Allah Kerubuk itu Terus Renginang Ini renginang yang terasi And there's a floor more Iya sebentar Ini dulu Ini beli renginang terasi 2 Terus setelah itu Renginang yang Biasa Ini yang Enggak terasi Biasa itu Juga beli 2 bungkus Ini semuanya ya Kerubuk sama renginang ini Enggak perlu di Apa namanya Enggak perlu di Jemur dulu Sebelum digoreng Aku tanya sih Ke bapaknya Pak yang kerubuk sama renginang Yang enggak usah Dinyemur dulu Kalau pas goreng Karena kan Meskipun disini banyak Apa namanya Matahari Maksudnya panas Tapi kan Enggak ada tempat untuk jemur Jadi ya Aku belinya itu Yang enggak usah dijemur Terus selanjutnya Ini dulu Ini juga Ini kerubuk yang Kecil-kecil Gini Ini yang Segini-segini Kerubuk ini Terus ini juga Kalau yang ini Di Qatar Sebenarnya Banyak sih Di ituk Indonesia Ada Tapi aku beli ini Ini Terus ini juga Ini kayak Kerubuk yang Di abang-abang itu Kalau aku Kecil-kecil 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 Ini sangat Small Kamu bisa makan Ini Kecil-kecil Yang saya Makan Di restoran Di Indonesia Iya Emang ingat Ini kerubuk yang Biasanya Di kaleng-kaleng Gak gitu Kalau kita Nyebutnya itu Kerubuk Black Nah Bukan black Hitam ya Tapi black Kaleng itu Ini 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 kesukaan Aku Sama Ini Gak apa-apa Biar disitu Ini pecah Apa namanya Plastiknya Pecah Karena Karena ini Aku beli Akhirnya Beli parutan What is this? Coconut greater Coconut greater Ini beli parutan Very sharp Hati-hati Hati-hati Pegang Sakit? Gak sakit Gak sakit Oke Dan ini Jajan buat Emma This is for you Emma Oh Yeah I don't need to Take this to school Well you can Maybe you can have One or two to four school Next week Beli lima bungkus Ini Inna Beli lima bungkus Eww Dan selanjutnya Duduk situ Duduk sini Mabie bilang Duduk sini Aku beli Ini Pasta Bukan pewarna Ini pasta Durian Pasta durian Baunya Ini enak Kalau buat Bikin Kayak Es Itu loh Can I open this Durian? Aku beli dua Yang durian Because I'm not using it now Terus yang selanjutnya Frambozen Ini Ini juga enak banget Jadi Buat bikin Kayak Buat bikin Es mambo Kayak gitu Bukan es mambo Yang panjang Enak baunya Enak gak? Enak Enak Bau Bau enak Bau enak Dan yang terakhir Ini gak usah Udah em Ini aja Yang terakhir Aku beli bumbu Ini banyak Bumbu Duduk sini Duduk sini Aduh repot Ini beli Aduh bermacam-macam Bumbu Aduh potong ya Aduh Aduh Emak ya Repot-repot Repot-repot Iya Tuh banyak banget Banyak macem Bumbu Tuh Ada apa aja ini Ini ada Sayur asem Aku beli Tiga buku Sayur asem Nasi kuning Terus Semur Terus Soto betawi Ini Karena katanya Ada yang bisa Buat vegetarian Jadi aku belinya Lumayan banyak Terus Rendang juga Rendang Loden Terus Sama Bumbu Bali Kayak gini Jadi kan sekarang Aku kadang kerja ya Kadang kerja Terus Nggak Sempet masak Kalau maksudnya Mulai masak Dari scratch Itu kadang Take time Jadi ya Mungkin bisa Pakai ini Bumbu kemasan Tinggal ditambahin Bumbu sedikit Gitu Kayak Bawang merah Bawang putih Dipotong-potong Kayak gitu aja Gitu Jadi ya Itu semua sih Oleh-olehnya Yang menurut aku Banyak Mungkin Ini Satu koper itu Karena Mbak Soacinya Kebanyakan Aku bawanya But it's okay Terus kerupuk Itu yang paling banyak juga Sama Kayak parfum Dan sampo-nya Emma Ya semuanya banyak sih Kalau menurut aku Karena biasanya Paling aku bawa Cuman Kayak Satu Dua Gitu Terus Mungkin Lima macem Tapi Sedikit-sedikit Kayak gitu Setiap kali aku mudik Dan baru kali ini Mudik kali ini Aku bawanya banyak Sampai Pak Astrid Itu bilang What? Dia bilang kayak gitu Karena dia tahu Aku gak biasanya Bawa oleh-oleh Sebanyak ini Kayak gitu loh Meskipun Kalau mudik Sama Pak Astrid Aku gak pernah Bawa oleh-oleh Yang terlalu banyak Dan bagasi Aku tuh ya Gak pernah lebih Dari 20 kilo Satu orang Mungkin Biasanya itu Kalau buat aku sendiri Kan jetah bagasinya 30 kilo gitu ya Kalau dari Kalau internasional Tapi Biasanya Aku bawanya mungkin Cuman 11 12 kilo Gitu aja Terus Punyanya Emma itu Paling 14 15 Karena dia yang Lebih banyak Barangnya Barangnya Kayak gitu Sama Pak Astrid Tapi kali ini Totalnya itu Hampir 60 kilo Sendiri 58, berapa Kayak gitu Kemarin So Ya Itu aja Oleh-olehnya Dari aku Unboxing Oleh-oleh Dan Aku udahin dulu Vlognya dari sini Ini Emma Banyak iklan Sini Duduk sini Jangan lupa Untuk Press The red Button What is the red button? Teman Tentang Video Maksudnya Emma Jangan lupa Untuk subscribe Aku gak bedanya Bilang Jangan lupa Untuk subscribe Gitu ya Tapi Oke Don't forget To subscribe Don't Forget To Press The subscribe Button Yeay Yeay Oke So Aku bakal See you lagi Di vlog aku Selanjutnya Love you Sama Assalamualaikum Dan selamat Siang lagi Love you Bye-bye 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 Terima kasih.